Sebanyak 3.000 aparat dikerahkan untuk mengamankan aksi demo buruh menolak kenaikan harga bahan bakar minyak di depan kompleks MPR, DPR, DPD, Jakarta Pusat selasa 6 September hari ini. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin mengatakan rekayasa lalu lintas masih situasional. Artinya penutupan jalan baru akan dilakukan jika jumlah masa aksi sudah berdampak pada arus lalu lintas di sekitar lokasi. Polisi mengimbau kepada masa aksi untuk melakukan unjuk rasa secara tertib dan jangan sampai mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.